Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya ya Maudin Adi channel Hai eh sudah lama sekali ya saya enggak bikin konten karena kesibukan di darat ya roti darat gitu Oke semoga teman-teman semua dimanapun anda berada dalam kondisi sehat selalu ya Hai dalam kondisi sehat kurang suatu apa kali ini saya akan mencoba lagi poster poster seperti kemarin poster VHF 500 Watt ya Hai itu 500 Watt-an ini seperti kemarin Hai kali ini eh saya lengkapi dengan view power Hai g-output power Hai ditampilkan di video ini DC input fcc ya Hai dengan protek nah ini ada protek input sekarang jadi protek input ini untuk eh membatasi ya membatasi input Hai ada rik atau HT yang masuk ke Hai final kamu sped ini biar Hai terjaga inputnya dipatasi di di power tertentu semisal 25 Watt atau 5 Watt gitu Hai ini power tx-tx ya Hai ini ini led protek yang tengah ini Hai ini power di dalamnya ya Hai ini memakai konektor ini bagian input pakai PL biasa bagian output ke antena pakai N ya Hai ini Hai ini Hai ini Hai ini Hai saya tes satu unit aja itu ini ya menambahkan masternya view power ini kali 10 ya kalau mentok sini 1200 watt 100, 200, 300 ini penampakannya oke langsung saja kita coba ya langsung saja kita coba masternya kali ini di 144 tengah-tengah ya kita coba tengah-tengah dulu kita coba pakai low low-nya kita skala 20 low-nya di sini nambat nambat ya di sini low-nya di sini juga nambat sama ya nambat kita nyalakan masternya dengan DC 27V 27,8 keluarnya mentok ya ini inputnya ini posternya di sini terbaca 90-an ya mungkin 90 watt output 90 watt pakai low pakai low ya 90 watt 90 watt di sini input 5 watt kalau keluarnya 90 watt kita naikkan ke middle middle-nya kita lihat inputnya dulu middle-nya gelap berapa 23 ya 23 24 24 24-an lah bitarnya kita coba nyalakan posternya keluarnya mentok ya ini skala 200 mentok mentok ya kita pindah skala 2000 atau 2 kW keluarnya 500 watt 500 watt ya input 24 24 lamp lamp nya 27 27 27 sekitar 27 26 disini terbaca 500 ya 500 disini juga 500 disini 23 24 inputnya itu oh nge-blur tuh jadi seperti ini penampakan poster 500 watt VHF ya 500 watt outputnya konsumsi 27 ampere DC nya itu sekarang kita coba protectnya ya protectnya apakah bekerja atau tidak langsung kita pindah ke hike saja langsung ke hike langsung ke hike kita lihat dulu watt outputnya hike outputnya kurang lebih 30 kurang dikit ya oh 30 disini 30 30 watt ya kita coba nyalakan sekarang kita PTT protect ya protectnya bekerja jadi sistemnya ini memutus arus yang masuk ke poster ini protectnya gitu jadi menggerakkan relay pemutus tegangan yang masuk ke poster gitu kita coba sekali lagi masih di posisi hike ya protect oke sekarang kayak pindah ke middle lagi ke middle lagi kita langsung saja coba lagi oke mantap masih 500 ya 500 watt 500 watt tuh begitu begitu ampernya 26 ampere seperti ini penampakan boosternya inputnya turun dikit ini 500 kita pindah ke hike lagi coba merotek lagi protect ya protect lagi protect lagi tadi middle coba sekarang saya lihat inputnya middlenya middlenya ini kan ada ajusnya kita coba ajus sedikit jadi sekitar 20 berapa ya 20 sini 26 26 watt ya kita coba protect nya lagi di 26 watt saya batasi ini tadi 24 25 saya batasi inputnya apakah sudah bekerja protect nya bekerja ya selisih 2 watt sudah mau bekerja begitu nah bekerja ya ini 25 26 kita turunkan dikit ini 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 power di 23 24 kita coba lagi normal ya normal ya ini 500 watt itu saya pantang biar turun gak powernya saya pantang 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 itu ya melorat gak melorat ya itu melorat dikit 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 Terima kasih.